Pembersa COVID-19 varian Omikron ditemukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Temuan varian Omikron merupakan pelaku perjalanan dari Jakarta yang singgah di Kabupaten Cilacap. Puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan vaksin booster di Pendopo Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Vaksin booster untuk mengantisipasi varian baru COVID-19 menyusul ditemukannya varian Omikron pada pelaku perjalanan yang singgah di Kabupaten Cilacap. Satu orang warga yang positif COVID-19 varian Omikron adalah ZS, warga kota pematang Siantar Medan, Sumatera Utara yang singgah di Kabupaten Cilacap pada 5 Januari yang lalu. Kronologi ditemukannya varian Omikron bermula saat ZS melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Cilacap dengan menggunakan kereta api. Setelah singgah selama satu hari dan bertemu dengan koleganya di Cilacap, ZS melakukan pemeriksaan swab test di Rumah Sakit Pertamina Cilacap dan terkonfirmasi positif COVID-19 pada 5 Januari yang lalu. Saat itu juga ZS dijemput oleh kerabatnya untuk menjalani isolasi mandiri di wilayah Godean, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Cilacap menerima hasil wall genome sequencing yang menerangkan bahwa ZS positif Omikron pada tanggal 21 Januari yang lalu. Meski positif varian Omikron, namun ZS dalam kondisi sehat dan tidak bergejala. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerima hasil laboratorium VKS COVID-19 berupa varian Omikron sebanyak satu orang. Kronologisnya identitas nama ZS. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan tracing dan testing terhadap puluhan warga dan tenaga medis yang melakukan kontak erat. Sejauh ini hasil tracing dan testing terhadap 22 orang yang kontak erat dengan ZS dinyatakan negatif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Harry Susanto, E-News, melaporkan.